Jadi, saya akan menjelaskan bahwa benar-benar pada hari ini ada dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus adanya bom yang berada kemarin di Seminang Alas. Jadi, dari Polda, serta tim ada dari Inafis, ada dari Dokes, dan ada dari Bumob, dan tim Jatan Ras Polda itu sendiri turun ke Polres Rumah untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Saksi yang diperiksa sebanyak 14 orang. Namun, untuk hasil ataupun kejelasan daripada penanganan perkara ini, mungkin dari rekan-rekan media bisa nanti mengonfirmasi langsung kepada Bia Kolda. Karena kami dari Bia Polres cuma memfasilitasi tempat dan kegiatannya. Ini yang dapat saya sampaikan. Siapa aja bang yang tersisa bang? Kalau untuk naksaki saksi pun juga namanya datanya itu semua dari Kolda. Kami cuma memfasilitasi aja dari ruangan dan tempat. Penjemputan berapa orang? Kalau nggak salah tadi sekitar 14 orang. Kita backup itu bang ya? Kita backup ini bang ya? Membackup tempat dan kegiatannya. Sedangkan untuk penjemputan saksi dan tim yang memeriksa itu dari Kolda semua. Apakah ada titik temu bang terkait dengan pembebasan saksi? Kalau untuk ditemukan kami belum tahu, karena semua itu tergantung daripada hasil pemeriksaan dari Kolda. Hasil lab juga belum ada bang? Belum. Belum ya? Terima kasih. Terima kasih.